Halo semuanya, welcome back with Alvin again and today kita bermain class royale lagi dan kita masih bermain friendly battle sama temen-temen subscriber disini Dan ada satu temen gua, si Royal Jelly, salah satu anak clan gua yang gua bilang luar biasa Kenapa gua bilang luar biasa? Karena lihat disini dia baru level 10 di clan gua, dia baru level 10 di clan Alvin Gaming Tapi trophynya sekarang sudah 4570 dan highest trophynya 4729 guys Gila banget, untuk seorang player level 10 bisa naik hingga trophy segitu Itu luar biasa, dan disini dia fokus deck di Royal Jelly, kalian bisa lihat level common cardsnya jauh lebih tinggi daripada punya gua Royal Jelly membarian dan minions level 12 dan rare-nya pada level 9 dan level 8 Dan ya, ini sangat luar biasa, ini luar biasa Dan dia dari tadi minta sama gua untuk friendly battle sama gua, jadi kali ini gua bakalan cobain friendly battle sama dia dulu Friendly battle sama temen yang lain lagi abis itu dan kita lihat ada temen facebooknya mana yang bakalan mau friendly battle sama gua Oke, kita bakalan langsung aja go Kita lihat apakah si Royal Jelly bakalan accept battle gua sekarang Oke Wow Afla Gua lagi mau ngajak si Royal Jelly kenapa lu yang accept But that is fine, Royal Jelly please wait after this gua bakalan main bareng lu Karena gua penasaran juga, si Royal Jelly ini gua yakin merupakan player yang oke Karena untuk bisa mencapai trofi 4.700an di level 10 itu gak gampang banget gua gak pernah bisa ngelakuinnya Gua baru bisa naik 4.700 setelah level player gua mencapai level 12 kemarin Oke, dia juga punya minion horde disini What in the world, lu mau main goblin baru untuk bersihin Elixir collector gua, oh my god That is fine Gua bakalan nyoba maju dengan push golem gua abis ini, oke Oke disini dia menggunakan si Infernal Tower untuk ngefend Push Elite Barbarian gua Yang artinya Golem gua bisa maju dengan cukup aman Kecuali dia punya mirror Semoga saya si offline ini gak punya mirror sekarang Gua gak tau dia main deck apa karena gua gak ngintip Dan gua berharap Dia gak punya mirror, karena kalo dia punya mirror Oke, dia gak punya mirror sepertinya Dan Harusnya posisi kita cukup aman guys untuk sekarang Kebang, turunin archers disini Kebang, turunin, oke Poison spell Biar lebih cepet mati minionnya ntar sama Archer gua Oke disini gua pake mega minion gua untuk bantu push Let's see Oke, sebagian skeletonnya abis Oh This isn't good Boom Gua bakalan biarin golem gua gebuk satu kali lebih banyak Karena itu berarti banget Dua ratusan damage Ditambah sedakannya Dua ratusan juga Dan itu membuat Sisa towernya Lapan Tujuh ratusan Oke Boom Archers go For the hog rider Dan Ya Oh my god Princessnya Oke, princessnya aim ke tower Dan Sayang banget Barbarian gua aja gak mau nanggung Kalau bisa dia pake invino tower dia Oke dia gak pake invino towernya disini That now Dia mau nge save invino towernya buat Yang lebih penting Which is Oke Wow, bahaya Bahaya No Bakal majun golem gua disini Oh my god Aflah ini decknya Bener-bener tricky juga ya Bener-bener agak sulit juga Dan gua disini agak gak secure Untuk turunin elite Not elite Electric collector gua Karena dari tadi Dia menunjukkan Kalau dia punya si Um Skeleton army-nya Bakalan turun Bentar lagi Feeling gua Oke Gua bakalan nge-zap Semoga kena semua Oh gak kena semua guys Sayang banget Sayang banget So Archers Go one hit Dua hit Oke Wow Habiskah tower gua Sama si Aflah No Semoga kita menangin guys Semoga kita menangin Dengan poison spell Dan kita bakalan nge-zap Dan kita say Good game Good game Aflah Aflah Because gua hoki banget Poison spell gua Dateng tepat waktu That is good Oke Gua bakal minta si Royal Zali kali ini Oh my god Ipad gua nge-like banget Ipad gua nge-like banget Sumpah Ngetik aja gua nge-like Royal Zali ini mainin deck Royal giant Wah namanya Royal Zali main deck Royal giant Trovia 4601 Come on Wow Oke Royal Zali Karena dia mainin deck Royal giant Oh Enggak ya Diganti ya decknya ya Dia barusan deck ganti challenge Ganti deck challenge Kita liat Miner plus goblin Miner plus goblin ya Kau kira tadi dia bakal pake deck Royal giant Tapi memang sih Karena Royal giant itu kartu common Kartu common jadi kayak lebih gampang Untuk dinaikin Ke level tinggi Jika dibandingkan dengan kartu-kartu legend Epic Rare Rare masih oke lah Karena giant chest juga masih bisa Berisi Oh my god Elixir collector gua Jangan sentuh elixir collector gua Come on Well played Dia bentar lagi bakal turunin Miner goblin lagi menurut gua Oh my god Gua gak siap Untuk alawan deck seperti ini Pinter banget dia Bilih deck seperti ini untuk lawan gua Oke Gak masalah Mega minion gua harusnya bisa ngehandle ini semua Boom Nice Golem go Feeling gua Kau dia main deck seperti ini Pasti punya Inferno Tower Sepertinya sih begitu Karena agak konyol sih Kau deck seperti ini gak punya Inferno Tower Tapi punya elite barbarian juga ya Jadi kita gak tau Kita liat aja dia punya apa Dia punya miner yang membuat gua kurang secure Untuk menurunkan si Tuh kan Seperti yang gua bilang Dia punya Oke zap Zap Boom Jangan telat Oh my god Gua telat dikit Karena internet gua agak delay disini Jadi kayak Zap spell gua turunnya agak telat tadi Oke Well played Decknya ini bener-bener ngeselin ya Satu hit lagi mega minion Oh fakirnya masih belum mati So What in the world Well played banget Si Royal JL ini bener-bener bermain dengan sangat baik guys Sesuai dugaan gua Seorang level 10 yang bisa naik hingga turun 4700 Itu tuh luar biasa Gua agak bingung sih jujur aja Sekarang gua mesti gimana Gua mesti ngapain Oke Gua bakal turunin si Archer aja Biar gak telat lagi Gua bakal nge-zap sekarang Tapi dia juga punya si Elite Barbarian yang ngebantu cover Ini mimpi buru guys Gua cukup yakin Kalo gua bakal kalah si di match ini Dia juga punya Elite Barbarian yang bisa dipake sama dia Buat nge-define Elite Barbarian gua Jadi Ya No hope lah Untuk ini Wow Tower kanannya berhasil gua cicil dikit sih Tapi sayang banget Gak cukup Masih gak cukup Untuk Menyelesaikan Untuk memenangkan battle ini untuk kita So guys That is fine Itu gak masalah Tapi Goblin bener-bener sangat membantu sih Sejak Goblin ini Udah gak bisa dibunuh sama Z spell Oke Let's see Yang bisa kita lakukan apa Next Gua bakalan coba ke deck quick aja Ayo Yuk RK Kita bakalan go ke battle bersama dengan si RK Dan semoga kita bisa Bisa mengalahkanku Semoga bisa Oke Let's see what we can do RK Kita kasih jempol dulu sebelum mulai Dan gua bakal langsung maju dengan Pig push Skeleton Hawk Rider Go Oke disini dia pake furnace Si tungku Oke lumayan guys 3 ketok dari si Hawk Rider Dan semoga fireballnya kena Yeay Yeay That was nice Burnin ice golem disini Boom Nice Gua gak mau ngasih si Masketeer ini Menyentuh tower gua sedikit pun Oke Gua juga gak mau kasih si fire spirit Menyentuh tower gua Karena itu Damagenya oke banget Tinggi banget Kalo dibiarin tuh Lama-lama menjadi bukit Oke Gua bakalan terkena untuk mancing Biar jalan gua masuk tengah-tengah Gua bakalan teru Masketeer disebelah sini harusnya Done Wow What in the world Shit Reset banget ini Drevier Reset banget sumpah Oh my god gua salah kartu guys Wow Well played I didn't see that coming Kayak yang gua bilang Di friendly battle apapun bisa terjadi Dan banyak temen-temen yang sangat luar biasa di luar sana Jadi jangan pernah meremehkan temen kalian Yang trofienya sebenernya belum cukup tinggi Karena itu bukan berarti mereka gak punya skill yang bagus Tapi emang karena level kartunya aja biasa atau level powernya Yang membuat mereka Agak terhalang untuk naik Oke disini kita lihat what we can do Kita bakalan fireball sih kalau gitu Boom Mundurin masketeernya dikit biar dia perlu jalan untuk maju Biar hog rider gua gak secepat itu matinya Lalu gua bakalan taruh the lock di sebelah sini gua bakalan taruh ice golem Biar kalau misalnya ada si graveyard Gua bisa lah counter-counter sedikit Gak on-on banget kayak tadi Oke gua bakalan taruh si masketeernya Oh come on Kenapa selalu di tempat gua taruh masketeer lu turunin si graveyard Gua benci banget liat ya My god Gua bakalan taruh hog rider disini biar bisa langsung meloncat Dan ke arah tower lawan kita di sebelah sana Gua bakalan langsung fireball Boom Bye bye all Boom Oke Satu hit Bahkan gak dapet satu hit That is fine Biar taruh cannon gua di sebelah sini Biar taruh ice golem Taruh skeleton Taruh ice spirit Dan taruh masketeer seperti ini Yes masketeernya mati semoga Nice Biar taruh cannon untuk membantu membunuh si graveyard dengan lebih cepat King tower Arena tower Plus Siapa namanya Cannon Tengkorok-tengkoroknya abis dalam waktu singkat guys Biar taruh hog rider golem disini Oke Gua kayaknya salah combo dia tadi Harusnya golem duluan Ice golem duluan But that is fine though Cuman taruh seperti ini Taruh disini Taruh disini Dan Graffit bantai lagi muncul harusnya See So itu belakang gua Belakang taruh ice spirit di sebelah sini Cuman taruh the lock disini Untuk membersihin tengkorok-tengkorok berlebih Oke disini gua bantaruh si hog rider Dan sebelahnya ada si Skeletons Dan go Boom Oke nice Dapetin 1 hit 2 hit Dan that is A Good game That is a good game Kayaknya kita harus go for another battle Satu battle lagi Sebelum kita mengakhiri video ini Dan kita harus Kali ini gua mau cari temen facebook aja Oke Kita cari temen facebook aja Ariel Luki Ariel Wow Dapet gak deh Oke Kayaknya gak bisa Karena somehow Dia kayaknya battlenya udah di request lama sama dia Dan kayak gak bisa di cancel gitu Oke gua bakalan bikin satu battle lagi Di clan Karena Di posisian di friend facebook gua lagi ngebunk Dan gua gak bisa ngapa-ngapain Kita lawan Spawns Ini Spawns adalah member baru seinget gua Gua kayak gak inget siapa si Spawns ini Tapi kayaknya bukan gua yang auxerter ke dalam clan Tapi dia bener-bener rajin juga dalam mencari clanses Udah seratusan crown Untuk clanses Dan Dari pribadi gua bahkan bilang thank you banget Karena itu bakal sangat membantu untuk semua temen-temennya dalam clan Dan disini gua akan turunin high spirit hog rider Karena gua mau menghindari si executioner sebisa mungkin Oh my god that was gross Well played Itu adalah satu hal yang paling gua gak suka dia Tornado Gua ada pick push pun masih kena loh sama dia loh Come on Satu hit Dua hit Tiga hit Taruh si Mas ketir di belakang sini Taruh ice golem di depannya Taruh si hog rider lagi untuk maju bareng Oke It wasn't too bad Actually oke Freeze nya masuk Freeze nya masuk Slow nya juga masuk Hog rider satu hit Dua hit Tiga hit Oke Gak jelek-jelek amat lah ya Oke Masketeer gua masih berhasil Menyerang bowler nya sedikit Gak banyak Sedikit ada lah Dan itu cukup oke Dan disini skeleton gua bakal nisilin si bowler nya Karena bowler nya juga gua bikin fokus Gua bikin fokus ke Oh my god Graveyard lagi Graveyard lagi The lock bersihin semuanya Boom 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 Oh my god Freeze spell Gua udah lama banget gak main deck bowler freeze Karena sebenernya deck ini berkacita dengan sangat baik loh Harusnya Kembali taruh ice spirit hog rider Boom Gua yakin dia bangin tornado lagi Oke sih Agak curang sih deck ini Karena kayak kalian liat aja Dia taruh tornado disebelah sana Bahkan sebelum hog rider gua nyampe ke towernya loh Jadi kayak tiba-tiba udah Ketarik aja ke king power nya Tapi yang gua heran adalah Tornado sebagusnya tapi masih jaraman emang ya Karena Membutuhkan Timing yang sangat-sangat tepat Cara main yang sangat-sangat Apa ya Agak teliti sih kalo gua bilang sih Mau main Mainin kartu Oh my god Mainin kartu tornado itu Gak akan taruh disini Aku yakin dia bakalan tornado lagi somehow Enggak Wow Kali ini dia pake tornado untuk defense reason Gua bantaruh si Oke gua bantaruh disini si cannon nya Sekarang gua lagi dong Ayo hog rider Come on Go 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 Win the battle for me Satu hit Dua hit fireball go down Wow Cukup beruntung Di sisi gua Karena berhasil mendapatkan Satu tower di detik-detik terakhir Spons ini bermainnya dengan oke juga nih Bener Temen-temen yang masuk ke clan gua Sangat luar biasa Yang gua gak menyangka Itu pada saat gua bikin clan awalnya Dan gua sangat-sangat enjoy di clan gua sekarang Karena Bantuan dari temen-temen Sangat-sangat luar biasa Di dalemnya Oke Gua bakalan Fireball Bomb Disini gua masih sedikit unggul sih Karena tower kirinya sisa 1084 Oke Lu mau ngapain disini Gua gak tau lu mau ngapain Dia bakal nge-freeze sih yang gua yakin Tadi dia punya freeze gak? Punya kan? Nice Kenapa pada mainin deck freeze semua Sekarang Come on Go Bye-bye Oke Dia masih punya tornado Itu yang harus kita ingat Gua bakalan taruh ice golem di tengah-tengah Oke Ice golemnya ganti target untungnya Nah untungnya dari deck yang gua mainin sekarang adalah Ketika kita susah menembus tower lawan Yang perlu kita lakukan adalah Nge-spam si fireball sama the lock Setelah terus-menerus Sampai lawan kita kehabisan Darah towernya Gua bakalan taruh ice golem di sebelah sini Oke gua bakalan the lock Disini Wow Untung Masih sempet Untung masih sempet Gua bakalan taruh Corridor di sebelah sini Dia bakalan tornado sih Gua yakin banget Oke Karena dia tornado Gua taruh fireball aja Boom Yang gua yakin adalah Dia bakalan taruh Si mega minion lagi Seperti ini Gua bakalan taruh Cannon di sebelah sini Taruh si skeleton Taruh si ice spirit Wow Kalian liat Freeze Cannon yang gua letakkan disana Itu membuat Freeze-nya dia tuh Dia agak galau sih Pas nge-freeze sih Gua yakin banget Karena dia menjadi serba salah Oke disini dia pake tornado Untung alasan defense lagi But It will not go well for too long guys Bisa kalian lihat Gua sekarang lagi Oke Bye bye Thank you spawns That was a great battle Itu bener-bener pertarungan yang oke banget Dan guys Itu aja yang bisa gua tunjukin hari ini Dan buat kalian yang belum berkesempatan Gua bakalan lebih banyak bikin untuk yang bermain dengan temen-temen facebook Setelah ini So guys Itu aja yang bisa gua sampaikan hari ini Tinggalkan like Tinggalkan komentar kalian Dan subscribe ke channel gua But kalian yang belum So It's all from Alvin today And stay victorious Always stay victorious Okay And Goodbye